Intro Hai semua selamat datang di channel Baca Saham Pada video ini kita akan membahas satu saham raksasa yang harganya ARB berturut-turut dalam beberapa hari Nah menariknya mereka ini membagi dividen dengan nil yang besar sekitar 20% Saham apakah itu? Tapi seperti biasa semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi Ingat kerugian kamu tanggung sendiri ya Saat ini kita akan membahas saham PTBA atau PT Bukit Asam Teman-teman bisa lihat disini untuk struktur bisnis yang dimiliki oleh perusahaan Antara lain yang pertama adanya pertambangan dan jasa kontraktor penambangan Kedua perdagangan batubara Ketiga logistik Keempat hulu dan rantai pasok Kelima ketenaga listrikan Enam gas Tujuh lainnya Dan ke delapan hilirisasi dan investasi bisnis lainnya Nah sekarang kita lihat sekilas untuk kinerja keuangan dalam 5 tahun terakhir Teman-teman bisa lihat disini bahwa untuk komponen pendapatan dan laba tahun berjalan Dan di tahun 2022 mereka mencetak kinerja terbaik dalam 5 tahun terakhir Bahkan kenaikannya bisa dikatakan signifikan Begitu juga dengan jumlah aset, labilitas, dan ekuitasnya Ketiga komponen ini juga mencetak kinerja terbaik di tahun 2022 Nah menariknya meskipun kinerjanya sangat meningkat pesat Tapi jumlah belanja modal perusahaan di tahun 2022 Malah mengalami penurunan bahkan menjadi yang terendah sejak tahun 2018 Dan tentunya hal itu bisa dikatakan cukup baik Nah ini merupakan beberapa fokus yang direncanakan oleh perusahaan Dimana akan dilakukan kebijakan yang sifatnya berkesenambungan Maupun inisiatif baru Yakni pengembangan kapasitas angkutan dan pelabuhan Bisnis energi berbasis batubara Renewable energi Dan proyek hilirisasi batubara Nah untuk pengembangan kapasitas angkutan dan pelabuhan Teman-teman bisa baca pada tampilan berikut ini untuk detailnya Selanjutnya bagaimana tentang prospek usaha tahun 2023 Menurut manajemen Industri batubara diakini masih memiliki prospek cerah untuk beberapa tahun ke depan Meskipun di tengah tren transisi energi Dan komitmen iklim untuk menurunkan emisi karbon yang menjadi tantangan terberat Faktor-faktor pendorong peningkatan permintaan batubara di tahun 2022 Antara lain adanya konflik Rusia dan Ukraina Yang mendisrupsi pasar energi sehingga menyebabkan kenaikan harga gas alam Dan sejumlah negara kembali beralih ke batubara Serta cuaca buruk yang menyebabkan banjir di Australia Sehingga mengganggu aktivitas produksi dan pengiriman batubara Untuk detail selengkapnya silahkan teman-teman baca pada tampilan berikut ini Nah sekarang kita lihat sekilas untuk probabilitas setiap bulannya Teman-teman bisa lihat bahwa saham PTBA cenderung naik di bulan Juli Dengan probabilitas 78% Sebaliknya pada bulan September saham ini cenderung mengalami penurunan Dengan probabilitas yang hanya 22% saja Dan saat videonya dibuat Di tahun 2023 harga saham PTBA masih turun 7,5% Dimana penurunan terbesar yaitu di bulan Mei Dengan nominal sekitar 17,6% Sekarang kita akan bahas laporan keuangan per 31 Maret tahun 2023 Yang dinyatakan dalam jutaan rupiah Pertama dari sisi jumlah aset yang mencapai 46,3 triliun rupiah Angka ini juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya Mayoritas aset perusahaan berasal dari investasi pada Ventura bersama Dengan nominal 6,8 triliun rupiah Ada juga aset tetap sebanyak 8,1 triliun rupiah Dan untuk saldo kasnya sendiri berjumlah 5,8 triliun rupiah Nah ini merupakan rincian dari investasi pada Ventura bersama Dimana ada 3 perusahaan yang diinvestasikan Dan porsi terbesar teman-teman bisa lihat disini ada di perusahaan HBAP Nah untuk bagian keuntungannya sayangnya mengalami penurunan yang signifikan Dari yang awalnya 829 miliar di Desember tahun 2022 Turun menjadi hanya 61 miliar di 31 Maret tahun 2023 Selain itu teman-teman bisa lihat disini untuk rincian dari transaksi investasi pada Ventura bersama Dimana perusahaan BPI dan perusahaan HBABP Melakukan perjanjian jual beli listrik dengan PLN Sedangkan perusahaan BATR didirikan untuk prasarana perkereta apian batu bara Untuk porsi kepemilikan dari PTBA silahkan teman-teman baca pada tampilan berikut ini Nah sekarang kita lihat jumlah liabilitas dengan total 16,6 triliun rupiah Mayoritas liabilitas berasal dari liabilitas imbalan pasca kerja sebanyak 3,7 triliun rupiah Ada juga biaya yang masih harus dibayar dengan nominal 3,5 triliun rupiah Untuk detail dari biaya yang masih harus dibayar Yang terbesar adalah jasa penambangan yang mengalami peningkatan Sehingga menjadi 1,5 triliun di tanggal 31 Maret tahun 2023 Nah berikutnya kita bahas dari jumlah ekuitasnya dengan nominal 29,4 triliun Yang mana mayoritas berasal dari saldo laba Baik yang dicadangkan maupun yang belum dicadangkan Nah sekarang kita akan bahas untuk laporan laba ruginya Pendapatan usaha mengalami peningkatan di tahun 2023 ini Begitu juga dengan beban pokok pendapatannya Sayangnya karena kenaikan beban pokok pendapatan yang jauh lebih besar dibandingkan pendapatan Menyebabkan laba bruto perusahaan malah mengalami penurunan di tahun 2023 ini Nah untuk detailnya teman-teman bisa lihat disini Bahwa beban pokok pendapatan mengalami peningkatan yang signifikan Untuk biaya produksi jasa penambangannya dan jasa angkutan kereta api Selain itu ada juga peningkatan dari royalti ke pemerintah yang sangat signifikan Hal itulah yang menyebabkan beban pokok pendapatannya naik signifikan Dari 4,7 menjadi 7,8 triliun di tahun 2023 ini Nah sedangkan untuk pendapatannya hanya naik dari 8,2 menjadi 9,9 di tahun 2023 ini Yang mana mayoritas berasal dari pendapatan batubara Pihak ketiga sebanyak 5,3 triliun rupiah Nah dari total pendapatan perusahaan Ada 2 pihak berlelasi yang menyumbang porsi lebih dari 10% dari total pendapatan Yaitu PT PLN dan PT Mind ID Trading PTE Kemudian kita bahas dari historical IPS Teman-teman bisa baca disini bahwa IPS di tahun 2023 Mengalami penurunan yang signifikan dibanding tahun 2022 Mungkin saja hal itulah yang menyebabkan salah satu faktor kenapa harga saham PTBA Mengalami ARB yang berturut-turut dalam beberapa hari terakhir Kemudian kita bahas dari aspek dividen Untuk aspek dividen PTBA tidak diragukan lagi Dimana mereka konsisten membagi dividen setiap tahunnya Dividen yieldnya cukup besar dengan angka 20% Perk 8,4 dengan PBV 1,3 kali Yang mana dengan modal 2.500 Saham ini dijual lebih mahal dengan harga 3.400 NPM 11 dengan ROE 15% Angka yang bisa dikatakan masih baik Dan darenya juga masih wajar dengan angka 56% Untuk kinerja harga saham secara year to date masih mengalami penurunan Tapi dalam 5 tahun terakhir masih naik 36% Sempat di 5.000 tapi sempat juga di 1.385 Kemudian kita bahas dari historical PBV Teman-teman bisa lihat disini bahwa saat video ini dibuat Harga saham PTBA diperdagangkan di bawah rata-rata PBV 3 tahun terakhir Dengan angka 1,61 kali Dulunya sempat diperdagangkan pada PBV 2,1 kali Tapi sempat juga turun hingga ke PBV di bawah 1,1 kali Demikinlah pembahasan singkat saham PTBA Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi Segala resiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri Sebagai informasi apabila kamu tertarik mempelajari mentode nambung saham Mungkin ebook strategi nambung saham ini bisa membantu Untuk detailnya silahkan baca pada tampilan berikut ini Apabila kamu ingin mempelajari analisa fundamental dan money management Mungkin ebook di stock market ini bisa membantu Untuk detailnya silahkan baca pada tampilan berikut ini Dan apabila kamu ingin mempelajari analisa laporan keuangan Mungkin ebook cara cepat analisa laporan keuangan ini bisa membantu Untuk detailnya juga silahkan baca pada tampilan berikut ini Apabila tertarik melakukan pembelian silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum Oke sekian video ini semoga bermanfaat Thank you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!